Guna mengantisipasi terjadinya bencana alam, PMI Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Kodim 0702 Purbalingga menggelar pelatihan tanggap bencana berbasis masyarakat. Adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam. Pelatihan kesiapsiagaan bencana alam yang merlangsung selama dua hari di Komplek X Gedung SMP Negeri 3 Purbalingga diikuti 120 peserta yang berasal dari empat kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga, yakni Kecamatan Pengadegan, Kali Gondang, Gejobong, dan Buka Teja. Dengan penuh antusias, mereka mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana alam yang diberikan oleh petugas PMI maupun petugas dari Kodim 0702 Purbalingga. Salah satu pelatih, PELDA Waluyo, mengungkapkan pelatihan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan dan mencetak relawan PMI yang berbasis dari masyarakat agar mereka memiliki jiwa kesukarelaan dan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulang bencana alam di desanya. Kami dari Kodim 0702 Purbalingga turut berperan aktif dalam menyiapkan dan mencetak relawan PMI yang bersumber dari masyarakat agar memiliki jiwa kesukarelaan dan berperan aktif dalam upaya serta antisipasi penanggulangan bencana dengan cepat sehingga bisa menjadi andalan PMI dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana yang ada di tingkat desa. Sementara itu, salah satu peserta Surono mengaku merasa beruntung dan senang karena bisa turut mendapat kesempatan menjadi peserta pelatihan kesiapsiagaan bencana alam sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan tentang kesiapsiagaan bencana alam. Dengan adanya pelatihan ini kami sangat senang pada intinya kita bisa belajar dari bagaimana mengetahui apa namanya datanya bencana, menolong korban, kemudian setelah bencana itu bagaimana dan sebagainya. Adanya pelatihan ini diharapkan nantinya peserta bersama relawan lainnya dapat mengantisipasi dan menanggul lagi bencana alam di desanya masing-masing sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa. Dari Purbalingka Samyono, Banyolas TV melaporkan.